Kini pasien terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Bulungan dengan gejala ringan serta tanpa gejala disarankan karantina mandiri. Setelah 8 Maret 2021, masa peminjaman badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia berakhir sebagai tempat karantina khusus. Bupati Kabupaten Bulungan Syarwani menerangkan bahwa pihaknya hanya akan menangani pasien dengan gejala berat yang dirawati rumah sakit. Sedangkan untuk pasien bergejala ringan dan tanpa gejala bisa menjalani karantina mandiri. Meski telah habis masa peminjaman, karantina khusus tersebut masih menampung 23 orang pasien dan diperkenankan menyelesaikan masa inkubasi hingga 10 hari ke depan. Tim Liputan Kaltim Tara TV melaporkan Tim Liputan Kaltim Tara TV 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 Tim Lipan Kaltim Tara TV Tim Lipan Kaltim Tara TV Tim Lipan Kaltim Tara TV